hai hai guys gue mitso di video kali ini aku bakal kasih tahu tutorial cara edit video tiktok yang pakai lagu Rolex ya guys yang kalian bisa lihat nanti videonya bakal jadinya kayak gini nah tadi aku udah sempet ngedit ya nanti jadi buat kalian yang mau tahu tutorialnya bakal kayak gimana kalian bisa tonton video ini sampai habis ya guys Oke so langsung aja masuk ke tutorialnya Oke guys langsung aja masuk ke tutorialnya jadi sini bahan-bahan yang kalian perlu butuhin itu 5 foto ya lima foto terserah tapi usahain foto kalian aja karena ini buat konten ya ya terserah sih kalau kalian semisal mau pakai foto orang lain juga bisa terus lanjut aplikasi aplikasi yang dibutuhin itu aku disini ngeditnya cuma pakai cat cat ya gabungin semua fotonya juga sama edit serpennya gitu itu pewarnaannya juga di aplikasi kaput ya kalau kalian mau pakai aplikasi lain juga bisa tapi aku disini bikin tutorialnya cuman pakai aplikasi capcat aja ya Oke sini aku bakal nunjukin fotoku dulu Hai Nenya fotoku ini pakai yang foto tutorial kemarin enggak papa ya di sini cuman sampel aja ngediain foto lima ya lima aja oke terus langsung aja masuk aplikasi cat cat guys Hai pilih proyek baru ya dan disini kalian import eh mentahannya dulu aku udah taruh di link deskripsi ya jadi kalian tinggal tab linknya aja abis itu download mentahannya aku udah import ya mentahannya aja wasam nah ya ini aku ambil dari tiktok aku lupa nama tiktoknya tapi nanti aku bakal taruh di link deskripsi ya oke terus abis itu masukin audionya ya guys aku juga udah taruh soundnya di bawah jadi kalian tinggal eh tinggal tab aja linknya abis itu download soundnya ya oke dan yang sound atas ini kalian matiin aja biar nggak tabrakan gitu Oke ini aku udah ngatur durasi mentahannya berapa di samping kanan ya kalian bisa lihat dan bisa pasin sama di aplikasi capcut kalian oke kalau udah lanjut guys disini import 5 foto oke aku udah import 5 foto ya dari sini aku bakal ngatur durasinya dulu dan seperti biasa aku udah taruh di durasi-durasinya di samping kanan ya kalian tinggal pasin sama foto kalian oke ini kena lagunya kepanjangan jadi aku cut aja ya guys oke dan disini aku udah atur durasi mentah sama durasi fotonya ya oke oke selanjutnya masuk ke tahap yang kedua jadi disini kita bakal kasih gaya ke foto kita ya oke langsung aja kalian tap foto kalian nah terus geser ke kanan abis itu pilih gaya ya guys nah yang ini dan pilih ini pebesaran 3D yang ini ya dia bakal kayak perbesar gitu sendiri loh nah kayak geser gitu kan kalau foto yang satu udah dilanjut foto yang kedua sampai yang kelima ya guys aku bakal percepat aja selesai ya nambahin gaya ke semua fotonya nanti sekilas jadinya kayak gini nah oke geser ke kiri gitu kan nah kalau udah disini lanjut aku disini bakal ngedit serpen guys edit pewarnaan fotonya gitu kalian pasin aja ke foto yang pertama ya di bit foto pertama nah sekitar segini kalian tambahin sesuaikan nih kalian pilih dan disini aku udah gak tuh udah taruh juga kecerahan sampai gerain itu udah aku taruh settingannya di samping kanan ya jadi kalian tinggal nyesuaikan sama editan di cap cut kalian oke karena biar gak kelamaan aku percepat aja kali ya guys jadi sini aku udah atur sesuaikannya dan lanjut yang kedua kita bakal kasih filter filternya itu yang kayak lebih gelap gitu loh sepertinya aku bakal input filter yang kayak biasa ya pilih gaya terus sepia tapi disini kan kayak masih coklat banget gitu kan jadi aku bakal kurangin aja sekitar 30-an 30 pas aja deh nah jadi kan gak terlalu gelap banget kan oke habis itu panjangin sampai akhir ya karena udah panjang sampai akhir jadi udah lanjut disini kita bakal kasih efek ya guys efeknya itu retro mana retro nah ini retro habis itu ke kebisingan 2 yang ini yang kayak bintik-bintik putih nah kan lebih kelihatan estetik gitu estetik oke oke langsung aja karena pengeditannya udah selesai langsung aja kita import aku bakal lihat hasilnya di galeri aku ya guys nah nanti bakal jadinya kayak gitu ya guys oke so buat kalian yang kayak masih bingung atau ada pertanyaan yang mau ditanyain ke aku kalian bisa komen di kolom komentar ya guys nanti insya Allah aku bakal jawab dan kasih solusinya oke so di video kali ini cukup sekian gue hamit and see you i love you i love you